Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Piso Porta yang rilis di tahun 2000. Dan film ini mengisahkan seorang anak muda yang jadi member Michet Oplen dan dia kepatil karena jajahan sembarangan. Hmm... Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak muda yang bernama Demitris yang sedang berada di proyek bangunan milik ayahnya. Lalu tak lama proyek itu pun didatangi oleh utusan pemerintah kota kalau proyek tersebut harus dihentikan sehingga bikin ayahnya si Demitris pun langsung syok mendengar hal tersebut. Dan ternyata kejadian itu membuat ayahnya si Demitris jadi mati dan itu bikin si mamah yang cantik dan juga gurih sedih banget karena harus kehilangan suaminya. Nah si mamah pun gak bisa langsung move on dari suaminya sehingga si mamah cantik ini pun harus ditemani si Demitris ketika lagi tidur. Namun untungnya si Demitris gak kegoda ya sama mamahnya. Hmm Namun si Demitris gak kegoda sama pebantu di rumahnya yang juga cantik gak ada obat yang bernama Gina. Dan dia pun sering ngebayangin gimana rasanya ngebobut seorang wanita terutama si Gina yang menjadi incara nomor satu darinya. Karena si Demitris ini belum pernah sekalipun ngerasain ngebobut seorang wanita ya. Sehingga si Demitris jadi penasaran banget dan dia juga suka ngintip si Gina dari atas loteng. Nah si Gina ini mantep banget ya guys hal puketnya. Nanti kalian lihat sendiri aja oke. Lalu keluarga besarnya si Demitris pun berkumpul semua dengan membahas proyek ayahnya si Demitris yang sempat dihentikan oleh pihak pemerintah. Nah disitu ada seorang pria yang bernama Dedes yang merupakan calon wali kota baru di kota Tasik. Dan si Dedes berjanjikan nanti dia jadi wali kota maka dia akan mengijirkan proyek tersebut untuk jalan kembali. Nah gara-gara itu si Dedes pun jadi bisa deket sama mamanya si Demitris karena si Dedes juga adalah seorang duda dan dia butuh seorang wanita yang kelak nanti harus jadi ibu wali kota. Namun si Demitris masih tidak suka kepada si Dedes karena si Dedes ini sangat mendukung paham komunis yang dimana di negara Yunani sangat percaya terhadap Tuhan ataupun Dewa. Lalu si Demitris pun diajak pesta oleh temannya yang bernama Antonis dan disana dia pun sempat dideketin oleh seorang gadis yang bernama Xenia. Dan di malam itu juga si Demitris sosokan ya minum banyak sampai dia pun tepar dan dibawa pulang sama si Antonis. Nah melihat kejadian itu bikin mamanya si Demitris yang cantik ini pun jadi ngamuk kepada si Antonis karena membawa pergaulan yang gak benar kepada anaknya. Bahkan si Antonis juga suka ngasih majalah bobo kepada si Demitris majalah itu pun ketahuan sama si mamah yang bikin si mamah pun langsung pusing karena kelakuan anaknya yang semakin ngeras. Lalu si Demitris pun mau dicomblangin sama si Antonis dengan si Xenia sehingga si Demitris pun bingung harus bagaimana nanti jika si Xenia mengajaknya ke Oyo. Nah temannya si Demitris yang bernama Mihalis menyarankan agar si Demitris belajar dulu dari senior Michat Oplen agar nanti pas waktunya dengan si Xenia maka si Demitris udah punya pengalaman. Namun si Demitris gak mau dulu ke tempat kayak gitu dan dia pun nyoba dulu ngajakin si Gina buat ngajarin dirinya. Nah awalnya si Gina mau ngajarin si Demitris cara ngebobot yang baik dan benar namun si Demitris yang udah gak tahan malah tambah ganas di depan si Gina. Yang bikin si Gina pun jadi kesal dan menyuruh si Demitris untuk keluar dari kamarnya. Hmm... Nah karena gak dapet jatah dari si Gina barulah si Demitris mau diajak ke Saritem sama si Mihalis dan akhirnya si Demitris pun ngerasain ngebobot wanita yang untuk pertama kalinya. Namun gara-gara jadian sembarangan bikin belalai tempurnya si Demitris pun jadi ngerasa sakit ketika mau ngebobot si Xenia. Dan si Demitris pun langsung pergi ke dokter buat diperiksa dan belalai tempurnya pun gak boleh dipakai dulu selama 20 hari. Hmm... Kepatil ya guys. Lalu beberapa hari kemudian kampanyenya si Dede sebagai calon wali kota pun sudah dimulai dan si Demitris juga hadir di kampanye tersebut. Nah si Demitris pun ngeliat mamahnya yang jadi bucin banget kepada si Dedes dan ternyata benar saja ketika di malam harinya si Demitris pun ngedengar suara si mamahnya yang lagi dibobot sama si Dedes. Lalu si Demitris pun langsung ngeganggu acara bubut mereka yang bikin si mamah dan juga si Dedes pun jadi kesel karena belum sempat meledak udah ada yang ganggu. Lalu dikeselkan harinya si mamah dan juga si Dedes pun harus pergi dulu jauh dan si Demitris langsung mengadakan pesta di rumahnya bersama teman-temannya. Dan mereka pun terlihat oleh yang sangat parah banget bahkan salah satu temannya si Demitris malah mecahin lampu kaca di rumahnya si Demitris. Nah dikeselkan harinya ketika si mamah pulang si Demitris pun langsung dibabuk sama si mamah karena udah ngerusak barang-barang di rumah. Namun marahnya si mamah gak berlangsung lama ketika tank perang tiba-tiba melintas di kediaman mereka dan semua yang ada di rumah pun menjadi ketakutan karena takutnya perang akan terjadi. Nah disitu si mamah pun jadi suka bobo berdua ya sama si Demitris. Dan tank tersebut adalah militer yang menganut paham komunis yang seharusnya diusir dari kota tersebut namun si Dedes malah membiarkan tanpa melawan sedikit pun. Yang membuat si Demitris pun mengerasa janjinya si Dedes ini sebagai wali kota yang akan memberantas komunis pun masih membiarkan ya komunis itu masuk. Lalu si Demitris jadi pengen oleng sejenak karena dia lagi rungsing masalah di rumahnya dan dia pun langsung pergi ke tempatnya si Antonis. Namun tiba-tiba tempatnya si Antonis pun digerebek sama Satpol PP kota dan sialnya salah satu temannya si Demitris harus ketangkap. Sedangkan si Demitris bisa selamat karena si Satpol PP tahu kalau si Demitris ini adalah anak si pawali kota. Lalu si Demitris pun meminta bantuan kepada si Dedes buat ngelepasin temannya namun si Dedes gak bisa ngebantuan tersebut karena bisa mencoreng namanya. Nah gara-gara itu si Demitris pun langsung dendam kepada si Dedes dan di malam harinya ketika ada acara dengan para petinggi pemerintahan si Demitris pun dengan sengaja netesin Amer ke sup yang akan dihidangkan kepada para tamu. Nah semua orang di meja itu pun makan sup yang udah dicampur obat sama si Demitris dengan sangat lahap dan reaksi obatnya pun sangatlah cepat dan mereka semua mulai berhalusinasi dengan parah banget. Jadi ada yang teriak-teriak, ada yang nyanyi lagu pagetos sampai ada yang joget-joget kayak di tiktok. Dan akhirnya si Demitris pun berhasil membuat semuanya oleng dan scene pun langsung berpindah ke si Demitris yang lagi pake pakaian ala kakek Jeus. Dan acara tersebut menunjukkan bahwa Yunani sangat kental dengan pemujaan dewa dan juga kesatria sehingga komunis harus dihilangkan oleh prajurit kakek Jeus dari tanah mereka. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Pisoporta 2000 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan suka jajan-jajan kayak gitu ya. Karena bisa bikin uang kalian abis sesaat dan juga bisa kena penyakit kayak si Demitris. Hmm, jadi lebih baik uangnya dipake yang lebih manfaat ya guys. Nah jadi segitu dulu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.